Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga yang menonton channel Herawatinnya pada sehat-sehat Yang sakit disembuhkan Semoga Allah cepat mengangkat Dari segala musibah-musibahnya Hasbunallah wani malawakili Malam Allah wani malasir Hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan Tidak kepada yang lain Yang melalui akhir Kalau sekarang mungkin sudah pada pulang mudik ya Sudah kerja Seperti biasa Bunda juga ini lagi nyerjain Ini tuh Itu udah selesai yang bati Kemarin ya ada pulangnya Nah ini Si cucu pengen Baru bunda ini Kalau Kebetulan ini kan kainnya Nggak cukup ya Ini ada Untuk feeding Biasanya ada yang kain hitam Paddingnya ya Tapi nggak ada Bunda Kasih batik Dijahit sekeliling Dibalikin pinggir ini Jadi rapi ya Dijahit aja Biasanya pakai prepel Bunda dijahit aja disini Untuk supaya Padding itu Untuk Biar lengannya Kalau mode semijas Ini bukan Lengan jas Lengan biasa Tapi Zaman dulu Maka suka pakai Padding ya Biar bagus Jatuhnya Tuh Tuh Bunda ini Dijahit sekeliling Dibalik Ini aja yang Dijahit Padding namanya Ya Tuh Untuk Biar bahu Bagus Jatuhnya Bahu Ini lengan biasa Karena ini Semijeket Tuh Ini Anak nanti Ini Ini biasa Kayak kemarin Pola dasar Cuma ditambahin 6 cm ke depan Jadi Nanti ini Kasih Kancing kait Tuh Jadi nanti Kancingnya Ya Yuk kita Buna Lihatin Dipasang Ini buat Cucu SMA Punya Cucu Yang SMA Pengen Dibikinin Jacket Model Jacket Tapi Ini Bentuknya Kayak Dasar Kimono Makanya Ikuti Buna Ada Kimono Dasar Kimono Ya Bagus kan Ya Cucu Karena sekarang Lagi musim Anak muda Itu ya Yang SMA Itu Anak Karena Buna Cucunya Di Artis Ya Jadi ini Bawahnya Ini Nanti Ini Dikasih Ini Dikasih Dikasih Nanti Ini Dikasih Lubang Kancing Jadi Kancingnya Nanti Gini Gagah Ya Hitam Jadi Kain Apa Buna Ini Semi Wall Ya Ini Lengannya Tuh Jadi Ini Pedinya Ya Lengan Lengan Biasa Bukan Jas Bunda Ya Tegah Ya Buat Cucu Ini Lapisan Dalamnya Bunda Gimana Lapisan Dalamnya Sampai Sini Tuh Ini Semi Wall Sampai Bahu Jadi Jahit Di dalam Jadi Rapi Ini Pedinya Kenapa Bunda Dari Bate Karena Tidak Cukup Kemarin Bunda Belinya Semeter Setengah Jadi Ini Cukup Ini Jadi Buat Pedinya Gak Cukup Biasanya Suka Beli Pedinya Yang Udah Jadi Warna Hitam Kemarin Gak Ada Katanya Gak Warna Hitam Yang Bunda Bikin Dari Batik Gak Kelihatan Ini Ya Bagus Ya Ya Tuh Ini 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 Bikin Polanya Ini Sampai Sini Pola Dasar Lulus Tambah 6 cm Lulus Sampai Pinggang Tuh Jadinya Ini Diginiin Rada Ke Bawah Tuh Jadi Gini Jatuhnya Ya Ya Begitu Ya Polanya Polanya Pola Dasar Kayak Kemarin Cuman Ditambahin Eh Gampang Ya Untuk Sekarang Lagi Bikin Besok Buna Akan Bikin Selana Pendek Untuk Cucu Tuh Pola Dasar Bikin Pola Dasar Pola Dasar Tinggal Nambahin 6 cm Buda Ini Ini Nambahin 6 cm Dari Garis Dasar Ke Kanan Jadinya Tuh Kayak Gitu Mudahnya Ya Tambahin 6 cm 6 cm 6 cm Jangan Jangan Banyak Karena Nanti Jatuh Disini Ini Yang Ini Jadi Ini Kancingnya Disini Kancingnya Disini Kancingnya Disini Ya Ya Jadi 6 cm Tambahannya Pola Dasar 6 cm Tambahannya Ya Begitu Ya Gampang Jahitannya Jahitannya Trendy Anak Sekarang Ngatung Ngatung Ya Begitu Ya Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Jangan Disakit Iklannya Ikuti Terus Ya Karena Bunda Sekarang Lagi Bikin Baju Cucu Ini SMA Lingkar Badan 92 Kayak Kemarin Nanti Ini Apa Untuk Selananya Besok Bunda Akan Dilihat Ini Ikuti Terus Ya Ikuti Terus Jadi Ini Ini Baju Bunda Yang Kemarin Tuh Ini Bunda Kan Enggak Cukup Ya Guna Guna Enggak Cukup Lengannya Disampai Siku Dikerut Nah Di Lebarin Sikunya Ini 30 Jadi Lebar Ininya 40 Si Lengannya Setelah Setengah Pokoknya Kalau 20 Kalau 30 Jadi Oh Ini Lebarnya Kan 30 Sikunya Jadi 45 Ditambah Setengah 15 Ya 45 Lebar Ininya Ini Panjang Ininya Kayak Lengan Aja Nyambung Dari sini Ukur 30 Ya Tuh Ini Bunda Kemarin Kan Ini Dibikin Cablak Ini Karena Bunda Kadang Nanti Kadang Kadang Bunda Karena Bunda Kan Suka Pakai Daleman Jadi Ini Dipakai Opnesel Di limpa Limpa Opnesel Lipat Lipat Sampai Sini Trenikan Ini Bunda Dari Lekukan Lengan Pakai Ini Kupnat Ini Jadi Makanya Tindak Gelemung Lengan Bagus Kupnat Sampai Nyambung Di pinggang Bunda Ini Gemrot Ada pinggangan Jadi Dikasih pinggang Nyambung Ke Nggak Digunting Ini Direbihin Lengannya Dulu Biasanya Sebduasan Nyarong Kesini Lebihin Dijahit Karena Kalau Nggak Dilebihin Kurang Lihat Nyambung Bunda Karena Depan Pengen Lebih Panjang Ada Ini Kupnat Ini Samping Nyambung Ke Kupnat Prinsas Jadi Ngebentuk Biar Gendut Ngebentuk Belakang Ngebentuk Bunda Pinggang Makanya Dilongarin Dulu Kalau Mau Ngebentuk Gini Jangan Terlalu Ngepas Ini Opnesel Dilimpel Limpel Bagus Ya Eh Atau Bunda G Pengen Lebarannya Ketinggalan Ya Tuh Kebawah Bunda Ini Kebawah Nanti Biar Lihat Biar Seluruhan Kesin Biar Lihat Buna Keseluruhan Bergayek Nah Nih Kalau bisa Sendiri Kan Waju Buna Ini Sehari Kemarin Udah Jadi Lagi Kan Lihat Cara Motong Nanti Besok Buna Kasih Cara Motong Ini Kayak Sipon Apim